Halo Reware Squad, kembali lagi bersama Reware di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai patung malaikat jatuh dan bangsa yang aneh. Dunia ini tentunya menyimpan banyak misteri yang belum pernah terpecahkan. Salah satunya adalah misteri keberadaan sebuah bangsa bersayap yang katanya pernah tinggal di bumi lebih dulu. Jauh sebelum umat manusia ada. Dan kita akan membahas ini di akhir video. Dan ternyata baru-baru ini ada penemuan aneh yang menyerupai makhluk berukuran manusia tetapi memiliki sayap dan perisai. Ada sebuah video viral dari TikTok yang mengklaim bahwa patung seperti sosok malaikat penjaga telah ditemukan. Bahkan video telah memikat perhatian ribuan orang di media sosial. Video tersebut menjadi perbincangan sejak muncul di internet. Dan netizen mengambil alih internet tersebut dan mencari video tentang patung malaikat jatuh atau Valen Angel tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah patung tersebut adalah memang benar Valen Angel? Untuk lebih jelasnya, video ini dibagikan pada awalnya yaitu pada 25 Januari 2003 lalu. Oleh seorang yang mengklaim bahwa patung dalam video tersebut adalah Valen Angel atau malaikat jatuh. Selama beberapa bulan terakhir, orang-orang memiliki spekulasi yang berbeda tentang hal tersebut. Dan diduga patung itu digali oleh para penambang di tempat yang berjarak 340 km dari kota Rusia yang terletak di Oblas Amur. Namun tidak jelas apakah patung dalam video tersebut dalam posisi berdiri atau berlutut, karena video tersebut hanya menampilkan setengah bagian atas patung yang terpasang. Dan lebih lanjut tentang patung tersebut, ternyata ia memiliki pedang dan perisai di depannya. Patung itu dengan jubah besar menutupi kepala dan separuh matanya juga. Dan patung itu tampak menakutkan karena sayap besar di punggungnya membuat para penambang mengklaim bahwa itu adalah The Valen Angel atau malaikat jatuh. Ada spekulasi dari beberapa orang yang melihat ini bahwa itu terlihat seperti ukuran mata, hidung, dan mulutnya hampir sama dengan orang yang ada di sekitarnya. Serta robekan kain yang ada pada patung tersebut terlihat seperti material asli, alih-alih itu dipahat. Dan sayapnya seperti ada sesuatu kotoran yang melekat sehingga terlihat seperti diplester dengan rata, bukan seperti sayap yang dipahat. Dan diketahui patung tersebut digali oleh ekskapator, dan terlihat bahwa penambang menunjukkan emosi dan antusiasme mereka saat berdiri di samping patung tersebut. Tentu saja, meneliti patung ini dengan X-ray akan menjadi pilihan yang mudah di masa modern pada saat ini. Tetapi anehnya lagi, sekretaris pars di kompleks batubara Elga tersebut telah memastikan bahwa patung tersebut bukanlah patung Valen Angel dari Rusia. Menurut sebuah segmen yang dikeluarkan oleh pejabat tambang Elga setelah video ini menjadi viral, bahwa dia menjelaskan bahwa patung tersebut memang telah ada di camp tersebut selama beberapa waktu sebelum para pekerja di sana memutuskan untuk membuat sensasi internet dengannya. Tetapi tentu saja, ini menumbulkan beberapa pertanyaan yang masih belum bisa terjawab mengenai statement yang dikeluarkan oleh sekretaris pers di kompleks tersebut. Bahwa dia mengatakan bahwa patung tersebut sudah ada di sana, dengan waktu yang cukup lama sebelum para pekerja di sana membuat video dengan patung tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa patung itu ada di tambang batubara? Dan siapa yang membuatnya? Tetapi, ini tentu saja suatu yang aneh dan terkesan ada yang disembunyikan. Jika warganet boleh berasumsi, karena transparansi mengenai hal ini tiba-tiba hilang begitu saja dan penemuan itu tiba-tiba dikatakan adalah sebuah kebohongan. Bagaimana bisa seorang di penggalian tambang di daerah Siberia tersebut kompak berkomplot untuk menaruh patung di sana dan menipu seluruh dunia hanya untuk membuat lelucon yang mengerikan? Tentu saja ini tidak masuk akal, dan siaran pers yang mengatakan bahwa patung itu hanya lelucon tentunya, it's too good to be true. Agar lebih yakin, studi dan pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli mungkin diperlukan untuk menentukan signifikansi artefak kuno yang berpotensi berharga tersebut. Tetapi menurut banyak youtuber yang berkomentar tentang ini, ada suatu layanan khusus ataupun agen yang terlibat, atau agen rahasia, atau badan khusus yang menengani hal ini turun tangan. Dan mengenai hal ini, kita hanya bisa mendengar sesuatu mengenai patung ini dan bagaimana perubahan patung itu di masa mendatang. Karena tentunya kita tidak mengetahui bagaimana kelanjutan kisah mengenai patung tersebut pada saat ini. Terima kasih telah menonton! Dan jika berbicara mengenai teori alternatif dan melihat sejarah mitologi dunia ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, kita sangat banyak mendengar mengenai manusia bersayap yang dijuluki Fallen Angel ini. Di dunia barat, malaikat ini sering digambarkan sebagai makhluk supranatural atau roh berwujud manusia bersayap. Ini muncul di berbagai agama dan mitologi, dan pertanyaan lain mempertanyakan siapakah malaikat-malaikat tersebut. Mereka yang dinamakan mulai dari Lucifer, Mikael, Uriel, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut kitab Enoch atau Enoch, ada 200 malaikat yang jatuh ke bumi. Dan ini disebut sebagai Fallen Angel atau The Sons of God. Dan beberapa di antara mereka adalah kelompok pengintai atau The Watchers atau Grigori. The Watchers ini sendiri merupakan kelompok pengintai yang diutus Tuhan untuk memantau kehidupan di bumi secara langsung. Itu menurut referensi dari kitab Enoch. Dan Fallen Angel atau Polip, ini jika benar ada, maka bukti eksistensi bangsa Polip yang merupakan suatu mitologi yang sangat terkenal, dan ini memang belum pernah ditemukan manusia sekalipun, mengenai penemuan manusia ataupun makhluk bersayap. Semua ini memang berasal dari asumsi belaka atau terkait satu sama lain. Mengenai sejarah penemuan-penemuan manusia bersayap, dan tentunya salah satunya menghebohkan dunia mengenai ditemukan patung di tambang Siberia tersebut. Tetapi bagaimana jadinya jika seseorang mendeskripsikan bentuk fisik bangsa bersayap pada dahulunya, jika hal tersebut tidak disertai dengan bukti? Meski sejauh ini baru asumsi saja, namun bangsa ini digambarkan seperti layaknya manusia, tetapi mereka punya sayap dan bisa terbang. Menurut literatur, bangsa bersayap ini adalah pendahulu umat manusia. Mereka diperkirakan pernah eksis di dunia ini pada 750 juta tahun silam. Jarak keberadaan mereka juga sangat jauh dengan kehidupan manusia. Banyak orang yang percaya mengenai hal ini, bahwa suatu hari nanti di masa depan, bangsa Polip atau bangsa manusia yang memiliki sayap akan muncul ke dunia lagi. Dan hal ini sejalan dengan cerita-cerita para nabi tentang kebangkitan sebuah bangsa kuno yang terkubur atau terpenjara. Dan keyakinan itu juga membuat banyak orang percaya bahwa yang muncul ke dunia suatu hari nanti adalah bangsa Polip ini. Apakah mitologi tersebut sejalan dengan penemuan di Siberia ini? Dan tentunya ini adalah salah satu video yang beredar, yang kemungkinan kita tidak tahu apakah banyak penemuan yang pernah ditemukan, ataupun bisa jadi tidak pernah dipublikasikan mengenai misteri dunia yang luas ini. Yang salah satunya adalah The Fallen Angel yang kembali menggugah misteri dunia dan rasa ingin tahu kita lebih dalam mengenai misteri-misteri yang terkandung di dalam bumi ini. Mungkin itu dulu, batasan analisa kita mengenai The Fallen Angel yang ditemukan di Siberia ini. Kita hanya bisa berspekulasi dan melakukan analisa terbatas mengenai ini. Semoga bisa jelas dan tercerahkan. Terima kasih telah menonton di akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.